Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-Selamat pagi bagi kita semua Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara Dalam Rehat Renungan Hari Antoraya Edisi hari Rabu 25 Oktober 2023 Bapak Ibu Saudara-Selamat pagi kita akan memulai kegiatan kita di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa akan merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Kami akan melanjutkan kehidupan kerunia Tuhan berkali masing-masing di hari ini Tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara bahan firman Tuhan kita hari ini Dari Masmur 119 ayat 41 sampai 48 Masmur 119 ayat 41 sampai 48 Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelak aku Sebab aku percaya kepada firmanmu Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu Aku hendak berpegang pada tauratmu senantiasa Untuk seterusnya dan selamanya Aku hendak hidup dalam kelegaan Sebab aku mencari tita-titahmu Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu dihadapan raja-raja Dan aku tidak akan mendapat malu Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai Dan aku hendak merenungkan ketetapan-terapanmu Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara Judul pernungan kita hari ini Berpegang pada taurat Tuhan Berpegang pada taurat Tuhan Pengajaran atau petunjuk hidup yang dicetuskan dalam hukum taurat Adalah perintah Tuhan kepada nenekmu yang Israel Hukum tersebut tidak hanya peraturan untuk ditaati agar memperoleh perkenaan Allah Namun ia juga menjadi tanda kasih setia Tuhan yang berlangsung atas umatnya Jika kita melihat keseluruhan pasal Kita akan menemukan pemasmur yang terus mengemandangkan keyakinan Atas karya Allah bagi umat yang setia Keyakinannya terhadap taurat tidak hanya sampai pada kerinduan untuk mengerti dan dipelihara Tapi sampai pada menjadikannya pusat atau pegangan hidup yang akan mempengaruhi setiap gerak dan perilaku manusia Dalam ayat 41-48 pembacaan kita tadi Pemasmur menyampaikan seruan yang sangat mendalam mengenai kebenaran firman Tuhan Pengerapan yang sungguh terhadap Allah melalui ketetapan-ketetapannya Kelagaan yang dialami oleh pemasmur memberikan makna yang sangat dalam Ayat 45 Ia menyampaikan perasaan lega Di sana terdapat kebebasan yang sangat dinikmati oleh umat Allah Orang yang mencari kebenaran dalam Tuhan mengalami hidup yang bermakna Kehidupan yang bermakna hanya ditemukan dalam kebenaran firman Tuhan Kita mengalami aneka pergumulan hidup Hingga menurunkan kita mencari-cari kebahagiaan Kebahagiaan atau kelegaan yang sejati Dapat kita alami dalam seluruh aspek kehidupan kita Bukan hasil dari usaha menciptakannya Melainkan kebahagiaan yang dihajarkan Allah Karena kita hidup bersama kebenarannya Bergemar dengan perintah Tuhan yang dicintainya Berarti hidup dan menghidupi perintah-perintah Allah Merenungkan firman Allah siang dan malam Menjadi pegangan yang memberi kelegaan dan makna hidup Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan firmanmu Senantiasa mengingatkan kepada kami Untuk senantiasa berpegang pada firman Tuhan Berpegang pada taurat Tuhan siang dan malam Semoga firmanmu ini Tuhan Boleh kami pegang Dan melakukan dalam kehidupan kami Sehari-hari Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini Dan menyebabkan firmanmu yang tidak seturut dengan gandak Tuhan Kami membawa pergumulan hidup kami hari ini Tuhan Pada tangan Tuhan Kami yang bekerja yang kau berkati kami Kami yang tinggal di rumah juga yang kau berkati kami Dalam kami merawat anak-anak yang keluar ke kami Yang sakit Tuhan kami bawa Kau boleh sembuhkan Yang luka boleh kau hiburkan Orang tua lanjut usia Tuhan Dalam kelemahan Tuhan mereka Yang kau kuatkan iman percaya mereka Kami berdoa Untuk anak-anak kami dalam pendidikan Kau berkati mereka agar boleh bersekolah dengan baik Dan anak muda kami Kau berkati mereka dalam bergaul masa muda mereka Dan mencari pasangan hidup Dan bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan Kau berkati bersama Penjilis yang akan mengantar Boleh tiba dengan selamat di Samarindah Gua pendeta bersama keluarga Bersama kami di Masjid Lehem Kau berkati akan boleh melayani kami dengan baik Penjilis-penjilis gereja Guru-guru sekolah minggu kami Pengurus OIG Kau berkati dalam pelayanan dan pekerjaan Dan keluarga mereka masing-masing Pemerintah kami Kami serang dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua selalu sekami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian perenungan kita hari ini Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!